Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut mempunyai tugas di dalam pembinaan material satuan, bidang personil dan kesiapan unsur-unsur udara, serta menyediakan angkut taktis logistik dan personil, melit putih, pengintaian udara taktis, anti kapal selam, anti kapal atas permukaan air, pendaratan pasukan pendarat atau pasrat, lintas helikopter, dukungan logistik cepat, dan pengamanan laut. Fly Navy Weekly News Halo sahabat pus penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda dengan informasi teraktual seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Wanudar. Bersama saya, Serda Afifah, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight Dalam upaya misinergikan safety kultur di Puspenerbal, Komandan Puspenerbal Laksedat TNI Sisyani Jafar membuka pelatihan Company Aviation Safety Official, Hazard Identification, Risk Assessment, and Internal Safety Investigation, and Audit bagi Awak Pesawat Udara Penerbangan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 pada Senin 13 November lalu di Wisma Perwira Alam Daljuanda. Komandan Puspenerbal menyampaikan pelatihan fundamental safety management training bertujuan sebagai pemahaman prinsip dasar manajemen keselamatan penerbangan, mengidentifikasi resiko, menganalisis kejadian, dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam melakukan investigasi kecelakaan. Wakil Komandan Puspenerbal Laksedat TNI Bayu Ali Syabana, mewakili Komandan Puspenerbal Laksedat TNI Sisyani Jafar, menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan Kemhan RI dan TNI di Lobby Utama Gedung RK Sendamaku Puspenerbal pada selasa 14 November lalu. Tim BPK RI melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan konstruksi pembangunan program PDN di Puskon Baranahan Kemhan RI yang salah satunya adalah pembangunan RSAL Sukantyo Yahya Puspenerbal. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal, Kolonel Alplaudani Agnus Sendani, memimpin langsung latihan menembak pistol di lapangan tembak Elang Samudrama Kuing Udara 1 Tanjung Pinang pada Kamis 16 November lalu. Komandan Wing Udara 1 Tanjung Pinang menyampaikan, latihan menembak selain untuk mengasah naluri tempur prajurit, juga sebagai langkah persiapan menghadapi lomba menembak Pangkor Mada 1 Cup tahun 2023. Tim menembak Wing Udara 1 akan menerjunkan atlet di nomor pistol eksekutif 20 meter VIP, pistol eksekutif 20 meter pamen, pistol eksekutif 20 meter open, senapan perorangan open 50 meter, dan senapan angin multi-range bench race. Lintas Llanudal Pengurus cabang 5 PG Jelas Nasri Puspenerbal, Llanudal Tanjung Pinang terinspirasi untuk mengembangkan Wira Usaha Kunjungan Kerja ke produsen teh PT Perenjak yang berlokasi di Air Raja Tanjung Pinang pada Rabu 15 November lalu. Menurut Pengurus cabang 5 PG Jelas Nasri Puspenerbal yang didampingi Komandan Llanudal Tanjung Pinang Kalonelaut Laut Triwibowo, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan memahami proses bisnis untuk menghasilkan suatu produk, salah satunya pembuatan teh Perenjak dengan berbagai varian, sekaligus menambah pengalaman dan pengetahuan para anggota Jelas Nasri. Komandan Llanudal Manado Puspenerbal, Llanudal Lautatang, yang diwaris Tanto dan seluruh prajurit melepas personil yang memasuki masa pensiun yaitu sertu LPU Dhani Rusden dengan acara tradisi wisuda purna bakti yang digelar di Mako Llanudal Manado pada Rabu 15 November lalu. Komandan Llanudal Manado menyampaikan tradisi wisuda purna bakti adalah sebagai wujud penghargaan atas loyalitas dan dharma bakti dalam pengabdian kepada negara dan bangsa sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamis 19 November lalu, Komandan Llanudal Manado Llanudal Lautatang, yang diwaris Tanto didampingi perwira staf di jajarannya menempuh rute 19,2 km dari Mako Llanudal Manado menuju titik finis di puncak Raiwaya Hills, Air Madidi, Minahasa Utara yang berada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Menurut Komandan Llanudal Manado latihan ini bertujuan untuk melatih prajurit Llanudal Manado dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan dasar perorangan dan membangun kualitas prajurit yang memiliki kemampuan fisik dan mental agar dapat menunjang tugas-tugas pokok serta kinerja satuan. Demikian Plan Evi Weekly News Saya, Serda Vipa dan kru yang bertugas undur diri. Jalai Sweva Jayamai Salam Pus Penerbang Dharma Jalakasabutra Ok